Tingkatkan potensi pariwisata Indonesia, DPP dan 9 DPW Nawacita Pariwisata Indonesia atau NCPI dikukuhkan berlangsung di salah satu hotel kawasan Sanur. Kegiatan ini sekaligus mempercepat mewujudkan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Nawacita dengan memberikan perhatian cukup besar dalam pembangunan pariwisata. Komitmen untuk tingkatkan potensi pariwisata Indonesia, Deklarasi dan Pengukuhan DPP dan 9 DPW Nawacita Pariwisata Indonesia atau NCPI berlangsung di salah satu hotel kawasan Sanur pada Sabtu 15 Juni lalu. Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat untuk mewujudkan visi misi Presiden Joko Widodo khususnya di bidang pariwisata. 9 DPW yang dideklarasikan dan dikukuhkan yakni Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Kita juga harapkan Nawacita ini akan berkembang dan berjuang mengembangkan pariwisata Indonesia tidak hanya 10 tetapi mungkin 30 ataupun 50. Seperti diketahui belakangan ini sektor pariwisata mengalami kelesuan yang salah satu penyebabnya diduga dipicu mahalnya tiket pesawat. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan dan okupansi atau tingkat hunian akomodasi pariwisata. Menikapi kondisi ini Nawacita Pariwisata Indonesia akan membahas persoalan ini bersama Presiden, Kementerian, dan jajaran terkait. Bagaimana kita mengelola pariwisata Indonesia sehingga pada akhirnya kita mempunyai pariwisata yang menuju pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta berjaya. Ya harus ditingkatkan karena sekarang ini kalau kita lihat dari kacamata Nawacita, pemerintah sudah bagus, cuma ekspor dibanding import itu, banyak yang import itu tidak sehat. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan NCPI adalah menyiapkan masterplan pariwisata yang mencakup infrastruktur penunjang pariwisata. Dari Sanurden Pasar, Agus Sugiana Ainyus melaporkan.